yo 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 welcome back to fakri HP motovlog hari ini sekarang Alhamdulillah barangnya gue pesen dan gue tunggu-tunggu udah datang karena alhamdulillah juga gue ada rezeki jadi gue bisa beli barang ini dan sekarang barangnya udah datang dirumah dan gue mau unboxing kalau lu lihat di judulnya pasti udah tahu kan barang apa yang bukan unboxing nih barangnya nih kenal pot R9 model H2 untuk amt yamaha mt25 nih gadusnya nih ini tutupin alamat gua nih ya segini-ginilah nah standar pengen detikki detikki gua tutup gua apa namanya pengen detikki gua bongkar aja langsung ya jadi gini lambilan kedus aslinya R9 racing generation ada apa lagi nih Hai kekastor Titanium mt25 tipe H2 Oke apalagi nih kalau udah apa-apanya acan ya Hai Oke sekarang buka pakai kartu ya kata karatan tinggal dikit juga ini anjir ya udah buka kadusnya yuk dilihat isinya yuk tar gue eh was tar gue gese dulu nih Aduh oke kartu semua Aduh bro ayo bro wuuuh ya udah ada isinya nih aduh mana bukannya bukannya aneh it's 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 nah nih leherannya leher kenal potnya nih wuuu uh mantap Hai anjay lasasannya Hai custom tita mt25 modul H2 R9 Titanium mt25 nr n a r m 0 5 1 mungkin ini no kode 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 ininya kali ya anjir ganteng banget parah ganteng parah anjir Hai uh mantap coy ini ada R9 yang disininya nih Oke taruh dulu nih ini terakhir nih ini pasti silinternya ini dulu udah udah buat apa nih Oke stiker sama ini pernya terdapat kali atau mungkin isi nggak tahu lah nanti gampang lah pas masang aja oke nah ini nih cutter gua mana cutter gua gua nih ala hmm bismillahirrahmanirrahim kosong oke aja cuy alang wii mantap tuh dua ya ya wuuu muke gile R9 racing generation mbok 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 wuuu mantap hai 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 mantap jir Hai yes nah gue punya banyak nampot lokal dah yang penting asli daripada pakai nampot kw kw an Hai yang nggak jelas researchnya segala macem Hai mantap coy Hai untuk video pemasangan atau video pas nempel ininya di motor dan suaranya kayak gimana Hai nanti ya tunggu di lanjut berikutnya oke sulap nih sulap selip Hai ya jadi ini udah kepasang kenapot R9 model H2 di Yamaha MT25 nih kayak gini penampakannya kalau kalian bisa lihat ya full system Hai terus tanpa harus copot under call dia bisa pakai under call bisa kok masangnya nah kalau mau lihat denger suaranya nih suaranya ya ya kayak gini suaranya kalau kalian bisa denger ini kalau lihat mau lihat birunya apakah ini tanim benar atau enggak kita coba ya apakah dia bakal membiru atau enggak enggak tahu sih kelihatan tempat di kamera tapi ikonannya udah agak kuning karena gua nggak enak sama tetangga mungkin kalau lihat biru aslinya bakal gua kasih kalau udah biru beneran ya tapi ini udah mulai kelihatan gua berikutnya kalau kalian kelihatan dong tentara suaranya dulu jadi kayak gini penampakan penampakan kenapot R9 H2 di Yamaha MT25 ya guys jadi kayak gini ini suaranya penampakan kenapot R9 yang model H2 di Yamaha MT25 kalian denger nih suaranya ya apa ya karakter suaranya buat gua sih gua suka karena dia nge-bass tapi nggak nge-bass yang ultim yang nggak full maksudnya nggak bulat gitu dia lebih agak-agak ada cemprengnya bass tapi ada treble-nya nah untuk performanya apa ya karena mungkin gua habis pasang dari kenapot standart ke kenapot ini jadi gua apa namanya belum setting CO nya jadi kayaknya biasa-biasa aja tapi kerasa lebih enteng kok karena emang dia emang panah full titanium jadi lebih-lebih lebih enteng kenapotnya enteng banget dari mana kenapot orinya MT25 parah oh iya juga pas saat ditarik tadi di RPM tinggi nggak pecah kok suaranya tetap bulet nggak kayak kenapot-kenapot KW yang kalo ditarik RPM tinggi bakal pecah tapi ini nggak nggak pecah tetap-tetap apa tetap solid suaranya jadi mungkin buat temen-temen yang punya MT25 atau R25 atau mungkin Ninja atau Z252 silinder ini video gua bisa jadi referensi buat lulu semua yang mau ganti ke kenapot R9 H2 kayak apa bunyinya kayak apa bentuknya kayak apa gini-gininya tapi mohon maaf gua nggak videoin cara masangnya atau gua nggak jelasin gimana perbedaan performanya ya karena gua emang belum bisa ngexplore banyak tentang lamput ini karena ini baru aja kepasang di lamput gua dan gua coba jalan dikit-dikit gua coba jalan dendean asik itu jalan di kampu saya